Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Muhammad Rajif Sharif dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat sore Rajif. Rajif, Malaysia kabarnya akan memperlakukan kembali lockdown. Lalu apa saja yang tidak boleh dilakukan warga setelah perpanjangan pembatasan diperpanjang? Baik, sebenarnya yang menjadi konstan kami adalah bagaimana situasi yang baru ini menjadi penambahan durasi teman-teman mahasiswa yang sekarang berada di Indonesia merasa sangat tersekat di sana sehingga tidak dapat kembali kembali, mbak. Tambah lagi dengan biaya karantina yang lumayan memakan jumlah finansial yang tidak sedikit sehingga teman-teman lebih memilih untuk tinggal di sana. Karena di sini juga statusnya sebenarnya sama, hanya saja durasi perintah kondisi perkerakan yang ditambah. Ya, terkait hal tersebut Rajif, apakah ada arahan dari kedutaan atau KBRI di sana? Baik, kami PPI Malaysia berkoordinasi dengan atas pendidikan untuk sekiranya kembali kepada aturan-aturan kampus. Apabila mahasiswa diminta untuk pulang ke Malaysia, maka sudah bisa stand by untuk bersiap-siap kembali ke Malaysia. Tapi melihat bagaimana situasi pandemi COVID-19 di Malaysia sendiri, walaupun sudah sangat kondusif, tetapi kerajaan memilih untuk waspada sehingga mahasiswa asing belum diarahkan untuk kembali ke Malaysia. Walaupun ada beberapa rekan-rekan kami yang sudah berada di Malaysia, namun sekarang dalam masa karantina 14 hari di tempat-tempat karantina yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Ya, lalu Rajif terkait aktivitas, ini bagaimana pengamatan Anda terkait aktivitas warga sejauh ini? Bagaimana pula lokasi wisata? Apakah masih bisa dikunjungi? Nah, ini yang sangat menarik karena Pak, PKP yang baru ini dan yang sudah berjalan dari bulan Juni sebenarnya sudah sangat melonggarkan aktivitas masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang di ranah domestik berwisata ke tempat-tempat yang dirasa sudah sangat dirindukan, dikunjungi. Sehingga bagi turis lokal sangat terbuka dan leluasa untuk dikunjungi. Namun tetap dengan ketat bagaimana SOP mereka senantiasa mereka implementasikan, terutama bagian tempat-tempat yang dirasa penuh dengan keramaian dan tempat sesak seperti itu. Oke, Rajif, terkait aktivitas transportasi ini, bagaimana aktivitas transportasi antar pulau di Malaysia ini nantinya? Apakah akan ada kewajiban harus rapid atau swap trace terlebih dahulu atau seperti apa? Baik, untuk aktivitas penerbangan domestik, sebenarnya secara umum tidak ada yang ketanbak. Bahkan bagi kami yang sekarang stay di Malaysia, malah kalau untuk penerbangan domestik kita tidak harus mengikuti prosedur yang terlalu ketat. Terutama seperti yang dimintakan apabila kita ingin keluar ke lintas negara, yang mana tes PCR adalah wajib. Namun jika kita mengikuti penerbangan domestik, kesemuanya tidak harus memenuhi kriteria tersebut. Apalagi juga rapid juga tidak diperlukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!